Saudara puluhan sekolah di Kabupaten Aceh Barat yang tersebar di 12 kecamatan lumpuh total akibat terendam banjir luapan air sungai sejak Sabtu kemarin. Para siswa mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP dan SMA tak dapat mengikuti ujian semester yang telah berlangsung sejak minggu lalu. Banjir yang melanda 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat tak hanya merendam ribuan rumah warga, banjir juga mengakibatkan aktivitas belajar siswa di sejumlah sekolah lumpuh total sejak Sabtu kemarin. Akibatnya siswa mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP dan SMA tak dapat mengikuti ujian akhir semester. Seperti yang dialami oleh ratusan siswa SD Negeri 11 Bang Berandang kecamatan Johan Palawan Aceh Barat, meski sekolah mereka berada tak jauh dari pusat kota melabuh, banjir luapan sungai Krumerebo juga telah menggenangi gedung sekolah hampir 1 meter. Kini banjir di sekolah dasar Negeri 11 Bang Berandang telah surut, namun siswa belum dapat mengikuti ujian karena banjir masih menyisakan lumpur di ruang kelas mereka. Hari ini pergi ke sekolah pakai baju biasa karena baju sekolah kami terendam banjir. Enggak, yang ada hanya sepatu buku-buku belajar. Akhirnya sudah surut, cuma mungkin keadaan di kelas tidak bisa ujian anak-anak. Dan sekolah pun diliburkan karena mengingat kondisi dalam keadaan banjir kemarin. Ini SD yang di desa Belang Berandang, ini total terendam sehingga kami pagi ini bersama dengan guru, anak sekolah dan anggota melaksanakan pembersihan. Sejumlah siswa terlihat hadir pada Senin pagi, namun mereka tidak mengenakan seragam sekolah. Mereka membersihkan ruang sekolah dari lumpur sisa banjir. Di beberapa kecamatan di Aceh Barat, banjir mulai surut. Kodim 0105 Kabupaten Aceh Barat mengerahkan pasukan untuk membersihkan sekolah, rumah ibadah, dan rumah warga dari lumpur akibat banjir. Terima kasih telah menonton!